Kejaksaan Negeri menahan Kepala Desa Teluk Masjid terkait dugaan korupsi dana desa di Siak Riau. Tersangka berinisial FS diduga telah menyelewengkan anggaran pendapatan dan belanja kampung atau APBKAM sebesar 231 juta rupiah. Kasus tersebut bergulir saat kampung Teluk Masjid menerima kucuran dana APBKAM tahun 2020 sebesar 2 miliar rupiah. Anggaran tersebut seharusnya digunakan untuk kegiatan pengadaan barang, kegiatan rutin, dan kegiatan fisik di Desa Teluk Masjid. Dalam pelaksanaannya, Kejaksaan mengendus penyelewengan dana sebesar 231 juta. Tersangka membuat laporan fiktif dengan memasukkan tanda tangan penyedia barang dan jasa. Telah ditetapkan tersangka atas nama FS ya, jabatan selaku penghulu kampung Teluk Masjid, Kejaksaan Sungai APBKAM tahun 2020 sampai dengan sekarang. Terdapat kerugian keuangan negara sebesar 231 juta 711.537 rupiah. Untuk sementara, tersangka ditahan di Rutan Siak selama 20 hari ke depan sebelum dilimpahkan ke pengadilan.